selamat datang di dapur Yuli jangan masukin like, like, share, dan komen supaya saya lebih semangat lagi bikin teman-teman baru halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di dapur Yuli kali ini saya mau bagiin seperti janji saya kemarin saya mau bagiin kepada teman-teman gimana caranya bikin saus untuk di topping pizzanya saus plus topping pizzanya dan jadi pizzanya seperti apa yuk kita lihat dulu bahan-bahannya yang ini untuk sausnya dan yang ini adalah toppingnya untuk sausnya dulu ya kita butuhkan sekitar 2 siung bawang putih cincang 2 siung bawang merah cincang setengah buah bawang bombay cincang dan 1,5 buah tomat saya potong halus-halus seperti ini kalau kalian mau blender juga boleh tapi kalau saya, saya cuma mencincang halus aja semuanya dan yang kedua kita butuh ini adalah tomat pasta sekitar 1,5 sendok makan aja ya karena kita sudah pakai tomat yang asli dan ini adalah bumbu-bumbunya ada italian seasoning 1,4 sendok teh bumbu kari 1,4 sendok teh dan oregano 1,4 sendok teh lalu saya punya black pepper juga nanti akan saya pakai 1,4 sendok teh ya dan bumbu yang lain seperti biasa itu adalah garam dan gula pasir sedikit untuk toppingnya saya punya topping seperti ini nah, ada sosis 2 buah sosis kira-kira ini 1,4 nanas nanas madu setengah bawang bombay dipotong kasar aja seperti ini karena mau kita taburin di atasnya ini paprika kuning paprika merah bacon jamur jamurnya bebas ya mau jamur apa aja saya pakai jamur hyoko yang saya rebus lalu saya potong halus selain ini toppingnya saya kasih nanti keju melting dan ada keju yang biasa juga oke dan ada juga nanti saya mau kasih oregano juga ya tuh saya mau kasih oregano juga nah oke kita naikkan wajan nyalakan apinya 2 sendok makan mentega ya atau margarin sekitar 2 sendok makan margarin ya nanti kita lalu kita masukkan yang pertama adalah bawang bombay bawang bombay bawang bombay satu misi dulu sampai harum dan warnanya sedikit berubah ya nah semangatnya agak berubah kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya nah lalu kita masukkan tomat yang segar tomat segarnya kita masukin kita aduk sampai tomatnya sampai tomatnya bener-bener ngayu ya nah kita masukkan pasta tomatnya tomat paste-nya kita masukkan kita aduk dan bawang dan bawangnya udah harum banget kita masukkan air air lebih kurang 100-150 ml ya nah karena kita mau melembutkan tomatnya jadi dia harus diberi air ya supaya dia merebus tomatnya tomat asingnya setelah ini kita masukkan bumbu-bumbu tadi ya yang ini kita beri garam sekitar 1,4 sendok teh sampai 1,5 sendok teh nanti kita cicip ya kita beri lada hitam 1,4 sendok teh sedikit aja nah kita aduk dan kita kasih penyedap jamur totole ya aduk kecilkan atinya nah sampai tomatnya mengental ya jadinya seperti ini saus bumbu tomat sausnya ya kita pindahin ke wadahnya ya ke mangkoknya oke tomat saus untuk pizza dan spaghetti udah jadi jadi ini bisa dimakan sebagai saus di toppingnya pizza atau kalian memberi daging untuk bisa dimasak dengan spaghetti bolognese ya enak banget cobain di rumah dan rasakan kenikmatannya bersama keluarga anak saya seneng banget jadi saya yakin anak-anak kalian juga pasti sangat seneng banget dengan saus tomat ini oke demikian dulu ini sausnya udah jadi sekarang kita akan coba untuk bikin pizza untuk bikin pizza nah nah ini adalah topping pizza yang kemarin saya bikin dan saya sudah simpan di kulkas ya nah dia 3 per 4 matang saya simpan di kulkas sekarang saya balikin lagi ke pannya dan saya akan memberikan topping di atasnya ya nah kita akan bikin topping ini topping pizza dengan pizza dengan topping seperti ini yang tadi saya bilang nah saya sudah siapin bahan-bahannya yang pertama kita lakukan adalah pasti memberikan saus ini ke atas pizzanya yang saus ke atas ini ya ke atas pizza pannya nah sambil ditekan-tekan ya mungkin ada tomat-tomat yang masih belum hancur dengan sempurna bisa ditekan nah setelah topping tomatnya kita kasih kita beri keju yang not melting dulu ya yang tidak melting kita kasih keju sedikit asal ada aja nah kesal aja seperti ini lalu topping yang pertama kita kasih adalah dagingnya ini dagingnya dulu ya nah pinggir-pinggirnya ketengahnya juga boleh seperti ini saya sudah beri topping lalu kita beri keju melting ya nah saya kasih keju meltingnya agak banyak supaya rasanya enak dan enak-anak juga suka nah toppingnya sudah selesai kita bikin sekarang kita panggang kembali kita panggang kembali dengan api sedang selama lebih kurang 10-15 menit kita lihat kita lihat sampai pisanya sudah matang jadinya seperti ini teman-teman yummy kita potong ya nah begini hasilnya nah ini yang sudah saya potong yummy kan nah seperti ini ya tadi pas saya pakai potong bunyinya krus 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 enak banget kalian boleh cobain di rumah resep sos tomat dan topping dari saya seperti ini terserah kalian atasnya kalian mau taruh topping apa yang pasti ini enak banget dan anak-anak sangat suka ya oke demikian dulu resep dari saya silahkan mencoba di rumah kalau kalian suka kalian boleh like dan share youtube channel saya jadi setiap kali saya punya resep yang baru saya akan bagikan sama kalian oke sampai disini dulu resep dari saya hari ini semoga bisa memberkati kalian dan kita bisa makan makanan yang enak setiap hari di dapur kita oke dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati